Halo sahabat Gulpoto ketemu lagi dengan kita saat ini saya sedang bersama seorang fotografer teman-teman pastinya juga udah tahu Mas Premana Nedar, Primoan kabarnya? Sehat selalu Mas Gul Auriga Oke kita buat yang keberapa ya Mas, tiga kali ya kayak konten di Gulpoto Tiga kali ya Kemarin kan ada dua part Yang pertama kan itu awal kamu buat podcast Di rumah terus yang di outdoor Nah ini kita lagi di tempatnya Mas Nendar ini Awe, Awe Tapi keren sekarang sudah ada ini Suaranya bening ya Jadi suaranya sudah bening enak banget Terus visualnya, videonya sendiri Visualnya juga sudah oke Kemarin kan kita ala kadarnya kan Ya pakai HP ya Ya pakai HP ya Ada suara motor Ini kedap suara ya ini ya? Ini aman Aman ya Terus ya nggak banyak Ya nggak banyak kendaraan Ya nggak banyak kendaraan Paling nggak tahu nanti kalau siang-siang ngetrek Oke Mas Nendar, teman-teman sahabat Gulpoto semua Kita mau ngobrol-ngobrol tentang foto ini Cerita-cerita aja Kalau biasanya kan ngobrol sering inspirasi Ya Dalam Ini kayak Apa ya? Ya semainan aja Hehehe Delanan Delanan apa ini? Delanan apa ini? Nah ini Kita udah dipersiapkan Kertasnya Isinya karya foto-foto Karya foto saya sama Mas Nendar Oke Mayoritas foto sport sih Foto si Pak Bula Ya Karena basicnya sport ya Tapi ada beberapa foto Yang diluar si Pak Bula juga Oh iya Nah jadi Kita nanti mau Nge-review karya kita satu-satu Mas Dia saling menanggapi lah Oke Saling menanggapi Mungkin nanti Mas Nendar menjelaskan Karanya aku punya pendapat apa Atau sebaliknya Mas Nendar ke aku juga gitu Oke siap Berarti Saling Ini ya Ngomen ya Iya saling ngomen Ini ada 20 Foto lebih Banyak ya Ya lumayan lah 20 ini bulu waktu Berapa jam ini? Hehehe Wah gampang kalau menjelaskan itu gampang Gampang ya Tapi Prosesnya yang gampang Prosesnya oke Iya kebetulan Kebetulan itu aku emang udah Men Apa ya Memilih Tadi beberapa foto yang Menurut aku punya cerita Menurut aku ini Foto memorable Ini Iconic Ini foto yang Bercerita dengan aku itu udah tak pilih Jadi di HP ini udah ada Jadi seakan-akan aku mau buat status Wah aku tinggal status Ini foto ini menceritakan ini Oh gitu ya Jadi emang emang udah Beberapa emang udah tak pilih sih Hehehe Oke Nah ini konten Yang agak unik ya Dari goal foto Karena Pertama juga Kita Ada ide kayak gini Terus Spontan ya itu ya? Spontan mas Ya kebetulan aku juga Pas ngejob di lapangan Hehehe Iya Dulu mas di lapangan Kampung Seu Iya Ada pikiran ini Oke kita eksekusi Eksekusi Kalau ada Ada ide apa Eksekusi Oke ini udah ada 20 foto mas Kita pilih acak ya nanti ya Acak aja Bebas 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 gitu Hehehe Di acak acak Bilih dulu Kita nggak di-enders ini Siap aman Siapa temu Ada yang mau di-enders ya Oh ya teman-teman Monggo Kalau yang mau Support channelnya Support Malarika Aku udah Ini udah ngacak mas Ini ntar sebuah di acak lagi Ben Adil Ben Adil ya Hehehe Udah Oke cukup ya Seperti ini Seperti ini Seperti ini Seperti ini Seperti ini Jika Udah Sekarang Pisut Oke yuk Jepang aja Bunting batu kertas Sekali aja Yuk Satu dua tiga Ya Berarti aku yang milih ya Ya siap oke milih Coba Ini apa ini Oke siap Ini karya fotoku Wah ini karya Karya apa ini namanya Ya foto dokumentasi lah mas Dokumentasi berkuda ya Termasuk jurnalistik juga Ini temen 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 Mungkin kurang jelas ya dari sini ya Nanti kita tampilin Diinsert aja Lebih jelasnya Ini karya foto temen Temen lagi berkuda Oh ini temen 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 minta didokumentasikan Temen apa temen Temen Ini cewek lho Cewek emang Temen apa temen Temen ku cewek kan banyak Oke 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 Temennya cewek banyak guys Oke Not ya Temennya cewek banyak Oke yuk lanjut Nah ini waktu itu berkuda di Kelatan namanya Dewangen Oh ada ya Dewangen ada Itu Lapangan khusus berkuda Khusus berkuda itu jadi satu sama Resto keceh apa-apa itu loh Di Mau ke Pola Narjo mau ke Kelatan Hmm Terus Itu juga menyewakan kuda Atau mereka bawa sendiri Ada kudanya di situ Jadi per jam bayar berapa Puluh ribu gitu Oh gitu Jadi temen ku ini dulu Em Memang Religius ya orangnya Kelihatan dari penampilannya Pakai capdar itu Iya Berkuda kan salah satu Apa ya Sunnah rasul bisa dikatakan Oh gitu ya Kalau di agama islam itu masa Jadi Temen ku ini Nekuni berkuda Dari dia nggak bisa apa-apa Sampai dia bisa Njoki sendiri istilahnya gitu Terus Minta Didokumentasikan Iya Dokumentasikan Ini aku ngambilnya waktu itu pagi hari Pagi hari Pagi hari Pake ya biasa senjata utamanya lah Iya senjata utamanya Pake Canon 80D Bodinya Bodinya 80D Telenya tele Tele 70-200 F28 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 Lebih enak sih motret ini daripada motret sepak bola Kenapa? Nah ini Lebih enak kenapa? Pertama kan aku cuma di Apa? Di booking untuk potret Satu orang Ini sebenarnya dua orang Tapi yang aku tampilin Dua orang Oke Dua orang Jadi cuma Ada track Kita muter-muter di tracknya itu Yaudah dokumentasikan dua orang Dan Ya simple Ada susahnya nggak? Apa ya? Mungkin mengambil momennya ya mas Mengambil momen supaya Dapet feelnya gitu loh Yang nanti kita tampilkan Fotonya kan komunikasi intinya Kira-kira ini sudah bisa Menyampaikan pesan belum ke Orang yang lihat nanti Gitu sih Keren ya? Berkuda Kudanya mahal ini Iya Kudanya mahal ini pasti Kudanya mahal bener Perawatannya kan juga Ya perawatan kuda itu mahal Oke Gitu sih Kalau mas Ender gimana? Mau menanggapi karya Kalau saya Menanggapi Bagus sih DOV nya Dapet Point of interest nya dapet Cahaya lighting nya oke Apa Mimik mukanya dia lagi Berkendara serius oke Bagus Oke Jadi pesannya dapet Bahwa dia lagi berkendara Dia bener-bener lagi Jalanin kudanya Serius Apa Berkendara dengan kudanya Itulah Misalnya Ya itu oke Ini bagus banget ya Jos Siapa ya? Area keren dari mas Gul tapi mutret Jaran Jaran Termasuk olahraga juga Pengkuda Yang Apa ya? Mungkin di seluruh raya belum banyak sih Belum banyak Karena ini olahraga Kalau orang kata Olahraga mahal Bener Ya kan? Karena kalau kita sudah terjun ke dunia berkuda Harus punya kuda bro Beli kuda itu Kayak beli mobil bro Iya Bener Jadi emang Harus Ada effort Jarang sih Ada yang seperti ini Tapi keren loh Cewek Bisa berkuda Iya kan? Kadang kan cewek Kalau lihat kuda aja Udah Iya Iya kan? Iya Dan ini Momennya pas Pagi hari Enak banget Iya enak banget Cahayanya enak banget Golden Ininya juga dapat Pagi-pagi Montret pagi itu enak ya bro? Iya enak banget Montret pagi itu Enak banget ya bro? Ya kita emang panas Tapi hasil fotonya Maksimal Cahayanya emang dukung gitu Kalau Orang prewet itu juga Paling enak Pagi hari Jam 8 Jam 9 Itu enak-enak banget Jam 7 2 sampai jam 9 Itu kan cahayanya kan Masih soft Agak kuning-kuning Iya Ini natural banget Enak banget Oke kita lanjut lagi mas Oke lanjut ya Aku ganti ya Oke 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 Nah ini fotomu dulu Wah ini aku lagi nih Nah ini fotomu lagi Oke Lu jelasin lagi nih berarti Ini ini Guys Nanti bisa diinsert ya Hehehe Mungkinnya ditampil yang terakhir mas Ini foto wayang Itu wayang Gareng ya ini ya Petruk mas Oh petruk tuh Petruk Rambutnya kan gini belakangnya Oh petruk tapi bawa Apa ini Bawa ini Bayak wayang kulit Wayang kulit Wayang kulit Wayang kulit Jadi itu Kenapa ini Aku motret Itu sebenarnya lomba foto mas Oh lomba foto Lomba foto Jadi gini Ada namanya desa Wayang Eh dimana tuh Di Desa Butoh Klaten Berbatasan sama Soekarjo Satu Ini Satu kabupaten Tapi ini Mau ke Soekarjo Acara apa ini Jadi itu acara Ya lomba foto tadi mas Jadi Ada desa Namanya desa Butoh Si Doarno Klaten tadi Itu kayak pengen mempromosikan Brandnya gitu loh Brand desa Brand desa wayangnya Ya Itu ngundang Teman-teman Fotografer Umum Buat Apa ya Ya istrinya Disitu Ngambil dokumentasi Kegiatannya Terus Dilombakan Nah ini Foto Anak kecil ini Petro Bawa Bayang Ini sebenarnya Foto konsep ini Bukan foto Jurnalistik secara Sepontan Oh foto konsep ya Jadi dia diperagakan Terus kita motret Iya Jadi ada yang nyiapin Ini yang motret banyak banget ini Hmm Tapi aku ngambil dari Sisi angle lain Sisi angle lain ya Yang motret 10 lebih itu mas Oke 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 Nah itu Tapi keren ini Dov nya dapet banget Iya Dan ada efek Apa Asap-asapnya di belakang Nah kebetulan di belakang itu Ada yang lagi Bakar sampah misalnya Iya Kerja baktik Nah itu jadi Kayak Kayak hidup gitu Kayak Kayak dapet lah Nah aku namain foto ini Tak kasih judul itu Dulu pernah tak apa Di Instagram Pribadi Aurigandrawan Hmm Petro memainkan peran Jadi ratu gitu Hahaha Jadi seolah dia Dalang gitu loh Iya iya Petro jadi dalang ya Jadi dalang Oke 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 Bagus Bagus sih oke sih Ini Bagu cerita banget Hmm Mengai Dari tatapannya aja Udah kelihatan ini Iya Ini loh Wayang Hmm Ini loh Wayang Dan aku pun Tokoh Wayang Jadi Apa yang disampaikan Oleh desa itu Tersampaikan Bahwa desa Wayang Iya On one frame Desa Wayang Desa Wayang On one frame Oke Next Belum ada foto bulanya nih udah juga ya Oke mas Nintar Oke Ini ya Ini harusnya foto bulanya Harusnya Harusnya Oke Ini apa ini Mas Nintar sendiri Oh foto saya Oke jelasin mas Ya Ini foto spesial ya Ini adalah foto Stefano Lilipali Ini pertama kali Naturalisasi Eh Step Maaf Pertama kali Stefano di naturalisasi Dan pertama kali dia mendarat di Indonesia itu di Solo Di Solo ya Ini sampingnya siapa ini mas? Ini pelatih fisik Oh Pelatih fisik Karena dia kan jet lag kan Dari Terus Dia langsung ke Solo Ini latihan perdana Latihan malamnya biasakan Official training Iya Ini jelang laga Jelang laga lawan Malaysia Filipina Kayaknya Malaysia Aku lupa Malaysia Ini habis di Bennett itu bukan ya Iya Menang 3-0 lho Iya Ntar aku Searching ya Coba lihat mas Iya Oke Lilipali Waktu rambutnya masih Gondrong 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 Dimanaan sebelum renovasi ini ya Oke 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 Itu Jadi emang Itu pertama kali dia datang Dan Itu penonton rame banget Iya Itu penonton Kayak Penasaran Karena Sebelumnya Kita sudah punya Ini Sudah punya Irfan Bahdim ya Karena yang half Half Belanda kan Setelahnya Lalu akhirnya datang gini Ini pertama kali dia official training di Indonesia bersama timnas Buas Itu dimana Aku melihat wajahnya Lilipali dari sini kelihatan masih malu-malu gitu Iya masih Masih Ya coba ngelihat lingkungan sekitarnya Yang muda lah ya Belum segarang sekarang kan Iya Itu pertama kali dia Itu Duetnya sama Buas Buas ya Iya Itu di Itu sama Buas Ini ngambilnya pakai Kamera yang sekarang juga Enggak Itu 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 kan manan yang lama Hmm Manan yang lama itu kan Posisi lampunya kan masih belum disangat ini ya Iya Yang muda LED putih Jadi dulu Nerangin manan itu harus Dipanasin dulu kan Oh gitu Lampunya Lampu udah lama Hmm Jadi Eee Masih agak berkuning-kuningan Dan aku pakainya 7D Hmm Saat itu 7D Itu 2000 Berapa ya 14 apa Lupa aku 2000 berapa Hmm Itu pakainya 7D Dan lejahnya pasti 7400 Hmm Punyanya itu Oh iya Udah maksimal kan Hasilnya juga bagus Iya Udah pas Official training Hmm Oke Oke kita lanjut lagi Ya lanjut lagi Siapa lagi Ini udah enak Babalanmu udah enak Oke ini Wah Mas nindar lagi Gini Gimana bisa dijelasin mas Ah ini memorable Ini Ini adalah tim Kampus Berlaga di Torabika Kampus Cup Hmm Jadi Unsa FC Ini Unsa FC Kampus Unsa FC Unsa Asmi dulu Ini dulu regional Jawa Tengah Dia juara Hmm Hmm Saya disitu Saya Sebagai Motret ya Maksudnya tim media Untuk Itu dari Perjalanan dari awal Torabika Kampus Cup itu Mengawal Motret ini terus Hmm Jadi Sampai juara Saya tahu Tim ini Terbentuk seperti apa Tim ini Mentalnya seperti apa Tim ini Orang-orangnya kayak gimana Saya tahu semua Termasuk latihnya yang sekarang Berada di Persis yaitu Kestitan Hmm Punya Kedekatan Emosional Dengan tim ini Dan ini Setelah juara Dia akan Main di Jakarta Saat itu Di Lapangan Pertamina Simpruk Nah Saat perjalanan Dari Solo ke Jakarta Di Pesankan Tiket CityLink Ini CityLink Bocawatnya Dan aku Pada saat itu Saya kan Bapak saya kan Kerja di Biacukai Punya kolega Manager CityLink Terus Aku Lupa aku Kejadiannya gimana Terus pokoknya Eh Pak Aku Sama tim UNSA Mau berangkat ke Jakarta Final Final Nasional Istilahnya Mewakili Jawa Tengah saat itu Dan itu Torabika Campus Cup Itu Event Event dari Solo ke Jakarta dan ini memorable banget ada almarhum bapak saya dan ini masih di sini belum nanti yang ada di tangga jadi ada dua sesi ada yang di tangga dan di sini dan istimewanya saat berangkat itu kita di anons bahwa selamat datang untuk tim unsa asmi yang akan berangkat ke Jakarta dalam pertandingan Torapika Campus Cup itu dan kayak bener-bener di istimewain sama Citylink gitu dan perjalanannya di Jakarta kita runner up nasional padahal dari kampus kecil di Solo lah istilahnya ini memorable karena ada bapak dan ini ada manajernya dan ini pemain-pemainnya tahun berapa ini Mas ini ada Mas Rio ini ada Mas Rio yaitu Ketum Pak Ketum Ascot sekarang Exko PSSI Jawa Tengah ini nomorabel banget ini tahun berapa ya 2016 kalau aku melihatnya saat ini ya untuk saat ini foto kayak gini mungkin nggak diizinin ya nggak bisa nggak bisa ya bisa dengan background tak bisa karena ya itu kenapa karena ini bagiku ini istimewa bagiku istimewa aku nggak nggak ada lah karena aku sih mutret nah si fotografer orangnya foto nih nanti di edit dikasih diwakilkan Bapak diwakilkan Bapak Bapak yang wajah ini ya Bapak yang wajah berarti untuk nyiapin foto ini jadi seperti ini butuh waktu yang lama atau sebentar ini kan masuknya juga saat itu yang handle Bapak sih jadi saat itu kita pokoknya kita udah di briefing ya kita mau putuh dulu jadi kita udah pemain udah siap semua jadi kita langsung kita naik karena takut pesawat delay atau yang lama terlalu lama gitu kan nggak enak sama ini juga ini motornya pakai kamera yang sama juga ini pakai kamera Sony Oh pakai Sony malah Sony A6000 Oh Sony A6000 dulu pakai aku dibawain Sony A6000 kameranya bukan kamera sendiri berarti kameranya unsa Oh ya ya jadi kamera unsa Oke kita lanjut lagi mas siap kita udah berapa foto ini tadi ya empat ya udah iya empat ya empat foto masih ada enam belas masih ada enam belas lagi bro ini siapa yang ambil aku mas hindar aku udah ya barusan oh aku berarti ya mas hindar langsung aja ya langsung aja langsung on topic on topic ya nih foto lari ya kayak ya lari jadi itu event Mangkunegaran run in Solo jadi event lari besar juga di Jawa Tengah ya di Solo tapi penyenggarannya Solo star finishnya di Pura Mangkunegaran ini diikuti sekitar 800-1000 orang pesertanya banyak juga jadi dari berbagai kota itu berbagai kota terus apalagi ya ini termasuk olahraga yang mahal juga menurut saya kenapa kemah pendaftarannya aja berapa tuh di atas 100 lah mas oh ya lumayan satu orang itu di atas 100 terus tapi kan cucuk bro gimana olahraganya berjam-jam ya berjam-jam dan apa ya ini dampaknya untuk pariwisata di Solo gede banget oh ya pasti otomatis hotel lagu makanan lagu jadi ini dibagi beberapa kategori ada 3 km 5 km sama 10 km itu jadi ini aku motret di ini loh perempatan gendengan kalau nggak salah oh gendengan 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 ini kayaknya yang tengah baju ping ini kayaknya artis tapi aku selebriti kayaknya aku kurang paham siapa gitu celebgram atau apa gitu cemloret ya tiga yang ngerti deh berarti enak cemloret di foto ya enggak jadi gini waktu itu aku motret event ini tuh memang tujuannya selain dokumentasi ya dikomersilkan mas oh gitu di jual ya berarti ya di jual jadi aku fokus dapetin setiap orang itu ada dokumentasinya ya kalau bisa fotoku saya bayar fotomu gitu ya oh nah ini fotonya sistemnya gitu jadi bisa dikatakan foto itu lagu berapa? lagu berapa ya ya lumayan banyak lumayan ya ya kalau dibandingkan foto bola funfootball Tarkam jauh ini lah oh jauh ini ya jauh banget ini satu foto jebrat ini tak mas satu frame ini tak 50 ribu ini enak ya foto bola 300 ribu 600 frame tapi aku enggak laku ratusan banyak banget mas hanya puluhan aja tapi puluhan pun ya itu tadi kalau satunya 50 udah tinggal dijumlahkan aja gitu iya oke secara hitung-hitung aja gitu jadi ee fotonya ee baca cerita ya storyteller banget ceritanya bahwa iya dia sedang lari di kota iya iya kan kota berarti kan emang ee solo itu tempatnya bukan cuma untuk makan bahkan ada event-event iya banyak banget banyak banget ini luar biasa pak wali kota kita ini menggarap event yang luar biasa tapi bener karena solo tuh dapetnya uang ya cuma dari event-event ini ya bro event-event iya kan ini waktu itu minggu pasca friday setarnya sebenarnya gelap banget subuh setarnya habis subuh jadi ini udah jam meneman mas enak ini waktu subuh gelap-gelap semua fotonya foto pagi tuh pasti enak ya bro iya enak enak bener pagi enak iya oke sih mantap ini ini salah satu foto tadi aku sempat ngomong ternyata foto itu ada yang nganggep mungkin satu kayak gini lima puluh ribu mahal ya tapi ada yang nganggep alah cuma lima puluh ribu iya ada yang mungkin satu foto bisa berapa juta gitu kan karena foto itu seni dan seni itu sebenarnya gak bisa dibayar dengan harga jadi kalau aku pun suka aku didet ya foto ini ya lelah aku ada disini aku didet aku suka foto ini tak biar satu juta tapi kalau misalkan aku gak punya uang ini ada foto lima puluh ribu guys gak apa-apa lah iya keren yuk next oke aku oke ya oke ini foto gue sendiri oke ini foto ini foto funball oh funball ini di yang ini di training camp pesporeng pesetari hindo yang pertama ya training camp yang pertama ya oke ini juga udah lama sih ini timnya yang main waktu itu Happy Holiday Sukoharjo namanya HSC HSC ya mas siapa ya waktu itu Pak Selamet sama Mas Happy ya dia ex pemain persi Harjo juga oh gitu terus lawannya ini dari Semarang BIB atau apa gitu nah kenapa spesial? foto ini ini aku milihnya kemarin ajak sih sebenarnya oh ajak ajak tapi ini juga bercerita tadi di tempat yang bagus juga lapangannya ya pasti ya posporeng gue itu rebutan rebutan bener yang lolal star hindo kan terus ini tadi momennya dapet banget jadi ini ee bola lepas ini sebenarnya diumpan ini dari tim yang jersey merah terus diadang sama yang jersey putih ini dan ekspresif banget gitu loh ekspresif banget terus apa ya secara teknis foto sendiri juga doffnya tajem belakangnya ee pohonan backgroundnya jadi natural banget hehehe ekspresif 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 iya natural nih natural ekspresif bercerita bercerita mantap ya ini pakai 80D ya iya pakai 80D sama keren mantap nih sekarang udah oke lanjut lanjut ya udah masih banyak ini soalnya hehehe santai aku ya kita baru berapa ini 30 menit udah 30 menit lanjut aja ini apa ini oke ini fotonya masih indah wah ini ini sebenarnya sama kayak fotonya yang ada ada dua versi ya coba saya saya cari ya bentar nah ini oke oke sekalian dibahas bareng sekalian ya sekalian dibahas bareng aja ini ini yang tadi tak usah skip ya skip aja ya jadi dua ini ya ini ini persibu bojonegoro ya ini persibu bojonegoro ini juan marcelo sirelli jadi pemain pemain asingnya persibu bojonegoro saat itu terus dia bermain disitu ini di afc jembi 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 di solo karena persibu markasinya belum lolos verifikasi ya ya saat itu stadionnya belum lolos dan dia pakai manahan dia pakai manahan sebagai home base karena persibu dan manahan itu dia punya cerita gimana ya mas persibu itu dari devisi mau naik devisi teratas dia pakenya manahan aku masih inget banget persibu final itu dimana satu stadion itu full persibu buru mani ya buru mani ya jadi kenapa persibu itu punya kisah manis dimana gitu dan salah satunya dia memakai home base manahan di event afc cup ini adalah mungkin prestasi tertingginya persibu bojonegoro sampai saat ini mungkin walaupun ya menjadi lombong kon tetapi ini adalah titik tertinggi prestasi persibu bisa masuk afc asia ya asia bisa masuk asia saat itu ada si rally ada siapa lagi ya banyak pemain yang bagus-bagus ini persibu dan si rally ini akhirnya akhirnya menjadi sekuat persisolo gabung ke persisolo gabung ke persisolo gabung ke persisolo yang sangat di elewilukan di persisolo waktu itu memang ciri khasnya si rally itu tendangan kaki kirinya ya kaki kirinya mematikan mematikan ya kaki kirinya luar biasa itu oke ini dimanaan tanpa gak ada penontonnya ya ya prestasi tertinggi juga bener karena saat ini karena untuk masuk ke asia gak gampang ya saat ini gak gampang bahkan sekarang persibu untuk masuk ke kancah tertinggi aja agak susah iya masih di Liga 3 masih di Liga 3 iya semoga bisa bangkit lagi salah satu kekuatan eh bagus di Indonesia oke 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 ini ini adalah foto favoritku di persis LI jadi selama aku motret waktu itu kan persis dualisme kan ya iya ada LPIS ada LPIS ada LI nah ini adalah persis LI dimana squad saat itu ada Bayu Nugroho Yanuarus Putito terus Yanuarus itu terus ada Deddy Cahyono dan Akbar Riansah Putra daerah semua Putra daerah semua dan ini adalah Gul Bayu Nugroho kegawang Persik Kediri dia soloran dari sisi sayap kanan soloran itu dia pressing dengan kaki kiri dan akhirnya Gul dan ini saat itu di sender di Anteveh oke 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 dan saya dapat momen ini saat dia lari dan ini mau nendang bola pada saat itu dari hujan terus sampai lapangan tergenang kan ya ini jadi gak mudah ya nyetak gul saat itu ya karena lapangan tergenang lihat ini kan banyak ini airnya kan tergenang cukup dan aliran bola kan susah iya susah dan Bayu bisa bayu bisa cetak gul dan dengan kaki kiri dan itu spot terbaiknya dia karena dia sebelumnya di Persebaya itu bermain cukup bagus terus akhirnya ke Persis dan akhirnya Persis Li terus jadi ke Persis yang jadi satu itu oke merger ya merger ini adalah ini kalau gak salah waktu itu kalah nih ya dibalik persis ke diri ya ini ada Coach Agung Setia Budi ini ada Coach Agung Setia Budi jadi background ya ada jadi background dan ini adalah living legend siapa ayo siapa ya rahasia sih mas oh oh oke 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 Hong Widodo ini legend ini divisi utama Liga Indonesia oke bermain di Stadion Sriwadari Bonrojo oke oke dan ini unik karena saya sebenarnya dukung LPS tapi karena segri eh sebagai wartawan dan harus netral jadi ya harus semua diambil iya oke ini fotonya pas persis solo kita ya pas pakai jersinya persis juga kita pakai persis ya ini persis tahun Primavera tahun 2015 ini jadi udah jadi kompetisi kan iya yang 2007 aku punya cangkirnya di atas cangkir persis sama Umbro Umbro lanjut oke lanjut aku iya diajak meneh weh diajak lagi oke, ini fotonya Mas Mendad lagi fotonya kita juga di sini Mas Mendad iya banyak, karena banyak cerita sih setiap ini persisul lagi ini persisul lagi ini adalah foto almarhum Diego Mendieta dan sekaligus ini adalah awal karir saya awal motret sebagai jurnalistik saya masuk di Sambernyawa.com itu 2012 di Batik Cup nah, yang waktu podcast pertama saya bilang saya storytelling bahwa 2012 saya masuk Sambernyawa di event Batik Cup yang ini fotonya oke 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 nah ini teman-teman dulu Mas Indar pernah cerita sebelumnya ini pertama kali motret ini melawan tim Lasso 23 ya Mas? ya, tim Lasso 23 ini dimanahan ini adalah Diego Mendieta ini pakai ayo ayo tebak pakai apa ayo apanya? kameranya? kameranya 60D? ya enggak 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 punya 60D enggak punya enggak punya 700D ini 7D? 7D sih enggak? oh 7D eh 600D 600D iya cuma tele-nya tele tele yang panjang yang hitam 55-250 ini awal aku motret jadi aku pakai kamera awalku itu ini 600D tele-nya tele 55-250 kalau teman-teman itu Tamron atau Canon? Canon 55-250 kalau teman-teman bilang itu tele-lencong ini salah satu proses belajar ini awal 2012 lama kali motret ini Medieta sama tim Lasso 23 ini menang persis kan saat itu aku penalti lupa aku iya kalau nggak salah menang persis lupa iya kayaknya ini dimana ini pertama kali ya terbiasa ini oke sip 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 tonggak bersejarah jadi ini foto tahun 2000 berapa ya mas? 2012 12 ya? sekarang sudah 2023 jadi sini kita belum habis fotonya tapi kita udah bisa menyimpulkan dikit foto itu ya tadi ada sejarahnya ternyata bisa bercerita lagi iya karena setiap foto itu punya cerita dan punya sejarah masing-masing di setiap foto baik dari kita yang motret ataupun mereka yang ada di foto tersebut mereka pasti punya cerita itu kenapa foto itu istimewa bagi saya karena setiap foto itu ada cerita dan ada sejarah nilai sejarahnya baik kita yang motret pas ngabadikan seperti apa atau mungkin objeknya dia bercerita seperti apa oke lanjut lagi kita lanjut masing-masing dari kentinya tapi ya oke oke ini foto yang masih ada lagi wah ini pas sama jerseynya sama jerseynya ini sama ini i will be yang bimavera sama ini jerseynya ini adalah foto ikonik ini lawan PSCS di Piala Piala Polda apa Polda Jatang Polda Jatang kalau nggak salah ya PSCS ini Ferri Yanto almarhum melakukan sujud syukur pada Tuhan dan di belakang ini ada dulu masih jaman smoke burn pakai flare bukan flare ini smoke bomb oh gitu ya ini yang di backgroundnya ini di tribun selatan oh ini tribun selatan ini tribun selatan ini tribun selatan saya motretnya dari agak utara ini adalah tribun selatan karena dulu tribun selatan itu selalu dengan smoke putihnya dan ini varianto sedang ini dan saya ini selesai pertandingan sebenarnya oh iya bukan setelah saya tackle bukan ini setelah pertandingan varianto tau-tau berdiri di sisi lapangan di sisi sisi utara lapangan itu dia mengadahkan tangannya gini akhirnya saya foto ya bagus banget ini dan ini dipakai sama kemarin waktu memorial al-memorial di manahan di big screen itu terpampang ada foto dan dari tim Persisolo juga sudah minta izin temen asik langsung izin langsung izin minta fotonya siap terkasih terus ada juga foto ini dicetak sama Wahyutri Nugroho ini dia memakai kaos bergambarkan foto Ferrianto saat Persis Juara Persis Juara di Jawa Barat ya 32 ini dia pakai kaos ada gambar wajahnya Ferrianto nah ini dia fotonya jadi aku bener-bener seneng sama foto ikonik salah satu foto ikonik saya mantap ini enggak dijual nih fotonya mas kalau ada yang mau beli gitu kalau mau beli ya nanti jabu-jabu fotonya keren-keren banget keren-keren banget salah satu idol aku juga sih Mas Ferrianto itu Ferrianto itu Inzaghi nya Solo iya bener banget julung striker julung favorit eh dulu aku sempat deket kan waktu di mes jaman LTS dia ini kan sukanya martabak 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 bangka bukan martabak yang tegal dia suka martabak bangka setiap kesana mesti membawain martabak bangka gitu dipanggilnya Mas Keriting panggilannya oke oke kita lanjut lagi aku ya Mas ya oke fotonya Mas Nindad lagi ya fotoku lagi ya ini adalah foto Persela Lamongan melawan Persija Jakarta di Manahan ISL 2012-2013 ya ini selebrasi almarhum Koirul Huda yang ekonik fotonya urut ya tadi almarhum Koirul Huda ini almarhum Koirul Huda karena gitu jadi setiap foto itu ada cerita dan sejarah dan ini sangat bercerita selebrasi yang dilakukan pemain-pemain Persela ke kaptennya Koirul Huda dan kenapa ini jadi favorit karena Koirul Huda sekarang udah ada dan jadi kapten dan ini satu-satunya foto Koirul Huda yang bagus di foto saya memang emosional banget sih emosional jadi salah satu foto Koirul Huda yang emosional di foto saya yang paling bagus ya cuma ini tapi ini punya cerita saat itu saya bertugas untuk PT Liga yang lama motrat Persija sama Persela ini menang Persela saat itu kayaknya menang Persela ini selebrasi ngerayain goal berarti ngerayain goal oh enggak selebrasi kemenangan oh berarti akhir laga akhir laga ini akhir laga ini masional luar biasa salut sama Koirul Huda asik ya asik asik sekuensi belum pernah di ini ya dibahas ya foto-foto sebelumnya belum cocok banget berarti belum pernah belum pernah belum pernah ya paling cuma saya upload di Instagram itu terus saya kasih caption tapi kalau untuk membahas foto ini belum pernah ini buat temen-temen dan La Mania Persella Persella fans dan Ultrasnya pasti ingat dengan momen ini Persella di Stadion Manan melawan Persija ya soal 2012-2013 karena saat itu Persella banyak supportnya disini yang datang Manan jadi ini ya berarti ya identik dengan beberapa tim Manan itu favorit 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 iya jadi kenapa Manan favorit satu tempatnya strategis dekat kantor polisi dekat hotel dekat akomodasi jadi enak banget kalau strategis oke next oke kita lanjut lagi mas nah ini foto gue nih nah ini fotonya mas awdiga oke ini foto beberapa bulan lalu sih one ball juga ini timnya football traveler FT ya FT FT solo official FT hahaha ya kadang FT pake saya oh gitu kalau saya luggar saya siap bantu ini dimana ini di lapangan songgolangit Sumbung kayaknya waktu duet sama Masa yang harus suka itu duet motret ha? iya oh yang dulu itu ya yang hujan itu ya aku gak bawa payeng hahaha iya yang hujan itu ya ini aku motret dari sisi utara timnya yang pink itu apa ya namanya ya itu juga FT cuma campuran dari temen-temennya bener FT kan biasanya ada nama-namanya tiap jerseynya ini Oppo aku lupa iya 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 oh itu disana ya waktu nyerang tim yang hijau ini nyerang kan aku kurang hafal sama temen-temennya hahaha jadi waktu itu nyerang terus di press sama yang jersey pink ini ya aku ngambilnya cepet banget cepet banget sepersekian detik pake shutter yang tinggi juga terus ciri khasnya lapangan di punya lestar itu ya ini tadi backgroundnya ijo bagus enak ya ijo ya natural seger seger banget seger ijo ijo kalau mas Endar yang di stadion-stadion tadi kan backgroundnya papan iklan penonton tribun ya iya papan iklan ya penonton penuh jadi memang ada ciri khas ini kayak main foto di alam itu ya eh main bola di alam ya main bola di alam ya mepet sawah atau mungkin mepet eh pohon-pohon sing gede rindang kayak di Sokolang itu kan rindang-rindang iya dan tempatnya dingin malah favorit juga sih mas kalau mau thread funball gitu enaknya yang ijo-ijo belakangnya eh enaknya mau thread funball itu enggak ada pressure iya kalau di Liga kan kita di pressure oke 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 harus ini ini oke lanjut lagi mas lanjut Rindal sampai oke ya oke fotonya mas Rindal Zulham Zamrun di kartu kuning oh ini Liga 2 ini ya Liga 2 kemarin tahun kemarin saat pandemi ini foto Liga 2 saat pandemi ini adalah Zulham Zamrun di kartu merah ini hmm di kartu merah kartu kuning sama merah? merah oke gitu ya di kartu merah ini adalah ini adalah laga terakhir Zulham di Pati PSG ya PSG Pati sebagai kapten itu di kartu merah waktu yang pelanggaran kerasnya ke potret juga ini? ada juga ada juga ini jelasinnya momen yang dia diusir lapangan dia diusir lapangan dan dia langsung nyepot nyepot ban kaptennya kan dan akhirnya sekarang dia dimana ya? pindah pindah klub sudah anda di PSG dan ini foto saat pandemi waktu PSG Pati ini di di pegang sama di pegang sama AHA Atta Halilintar Atta Halilintar kalau gak salah ini lawan persis lawan persis ya? kalau gak salah ya kalau gak lawan persis lawan PS oh PSIM menang PSIM menang PSIM karena saat ini PSG Pati itu di motori pemain bagus-bagus tapi sayang secara prestasi kurang dan secara keberuntungan pun juga kurang jadi ini kenapa sangat emosional si Sulham neckling mungkin frustrasi mungkin dengan dia iya susah nyetakul padahal dominasi permainan dan setelah dia pindah dia langsung kacor iya ini adalah dan temen-temennya pun kelihatan udah pasrah hmm hehehe temen-temennya kayaknya ah yowes lah ya karena emang emosional ini hmm momen emosional Sulham oke next oke so apa nih aku aku mau masukin kamu eh kamu ya oke fotonya masukin lagi ini foto keren juga wah ini hahaha ini adalah foto ikonik hmm yang sekarang jadi meme meme atau mungkin jadi stiker-stiker hmm di twitter dan lain-lain ini adalah foto Derby Jateng persis melawan PSIS Semarang Semarang dimana yang lama dimana ini adalah supporter Panzer biru dan di tengah masih diisi oleh pasopati ya pasopati B7 dan di sisi B6 itu masih diisi oleh temen-temen dari Snek hmm jadi diapet ya ya pasopati itu diapet Semarang dan ini saya ngambil momen Semarang sama Solo cuma di parker tribut apa apa namanya tralis iya parker ini adalah foto ekonik ya ikonik ikonik banget kemesraan iya kemesraan antara persis fans dengan PSIS fans masih ntar saya ambil nggak usah oke fotoku ini fotoku aku banyak foto fanballnya aku sebenarnya foto yang persis ada sih beberapa waktu latihan official training tapi aku enggak masukkan ini foto fanball di lapangan Pola Narjo Kelaten Pola Narjo itu itu dekat Umbul Umbul mana itu namanya Umbul yang keren terkenal di Kelaten itu apa Ponggo mau dekat situ sih jadi ini lapangannya bagus oh ada pasar itu ya iya iya dekat itu pokoknya daerah situ lah ada jalan gede itu kan iya ada jalan gede itu yang pojok belum pernah ke situ masih ntar pernah lewat pernah lewat aku pertama kali motor disitu dulu itu ini bukan pertama sih ini udah beberapa kali yang main timnya tim desa setempat Pola Narjo ini desa apa apa ya desa kita ya desa tim desa internal Pola Narjo jadi tim desa yang supportnya luar biasa bahkan disupport aqua aqua kan perusahaan oh iya ada aquanya ya perusahaan disitu iya bener iya bener dan ini lapangan desa sekelilingnya itu masih natural banget masih kaya apa ya kaya rodok alas itu lah buri gawang ini kaya gitu tapi rumputnya itu bagus banget dirawat banget mulus banget iya kelihatan kok rumputnya kecil-kecil tajum jalan kaya rumput mahal kaya rumput mahal kaya rumput mahal kaya rumput mahal kaya rumput kaya rumput lapangan desa gitu saat itu tuh tahun 2020 21 kaya rumput kaya rumput mantap oke lanjut aku ini ya tinggal dua ini tinggal dua ini oke putrinya masih indah oh ini yang tadi ini adalah Laga Lili Pali yang pertama tadi laga di man Kalau tadi yang official trainingnya, ini yang pas pertandingan Masih ini ya, masih kelihatan agak nervous, kelihatan masih belum ini ya Rambutnya masih mudah banget Sekarang kan beriwok, rambutnya pendek Ya, lebih dewasa Ini sadis berkarir di Eropa Terus dia dipanggil di Ipnas Ini yang pertama kali disini Perjalanan di manaan ya Perjalanan di manaan Terakhir ini Masinta Wah ini Kenapa Penutupannya bahaya Penutupannya bahaya Apa ini penutupannya teman-teman Penutupannya bahaya Oke Ini foto modelnya, foto saya Ini foto modelnya Mas Rika Foto model Emang dulu ini, ini aku motret Pas aku sebenernya udah punya goal foto juga Udah foto support juga Sebelum foto support itu kan aku memang hobi foto-foto kayak gini Mas Ini juga hampir sama kayak foto yang mayang tadi Ini lebih banyak lagi Mas Mbaknya ini dikerubungi 15-20 fotografer ada itu Ini tempatnya di Kebun Raya Indrukilo Boyolali Oh Indrukilo Ini foto konsep juga Konsep banget itu Konsep banget Ini Mbaknya waktu itu masih SMA Sekarang kuliah kayaknya Ini sekarang gak kerja Jadi waktu ini fotonya pakai reflektor juga Di sisi Di sisi sebelah Kirinya Kiri dari foto ini Kiri sini Jadi dipansarkan ke wajahnya gitu Terus Ya ini Sambil megang ranting daun Untung daun ya Aku pernah nulis ini Kalau dia megang daun aja Gimana ya Buat yang lihat jatuh gitu loh Kalau dia megang daunnya aja Bikin hatiku tergetar Apalagi megangnya lain Gimana aku gak jatuh ya Daun aja Kayaknya senyum waktu dia sentuh gitu loh Keren nih Ini buat temen-temen Yang mau foto model Ini pakai lensa apa nih bro? Ini pakai lensa apa nih bro? Itu pakai lensa 70-300 70-300 Tamron 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 F-nya masih 56 gitu 5-6 Jadi waktu foto ini Itu rame banget Mbaknya ini agak kasian sih Jadi Panasan gitu Panasan terus Dia acting itu lama banget Jadi kan ada temen-temen yang pakai lensa fake, lensa kit Ada yang pakai lensa tele Lengsa tele di belakang jauh itu ya Tele Tele dulu Yang lain minggir itu Tele dulu Dan dapet sih Ini acara apa nih? Itu acara waktu itu ada bencana alam gempa bumi apa ya Charity Charity Jadi kita fotografer dikumpulkan Terus Terus Nanti Dana Atau Sumbangan yang ada itu Disalurkan ke Bencana gitu mas Jadi itu ya Fotografi itu gak sekedar kau moto dibayar kau moto ini Atau miseng foto sebagai keren-keren nanti juga bisa buat donation Bener banget mas Bener banget Buat donasi ya Bikin donation Ini foto biasa Keren ya Ini foto keren ya Karena apa Selain dia Motret Model Tapi inti dari foto ini adalah dia Manusiawi Yaitu Perdonasi Humanisme Humanisme Ini keren Oke Oke Siap Sudah lesai teman-teman Kita Istilahnya apa itu Bedah foto itu ya Bedah foto Sebenernya aku sendiri punya banyak banget foto ya Ini banyak yang diluar sepak bulan juga ya Karena ya itu tadi kayak yang disampaikan mas Jindar Foto itu ya Punya nilai arti yang Ya tadi Orang sekedar motret Terus Kita dibayar apa Nah Aku mulai ada ini Foto Kita sebagai fotografer itu mas Harus Harus bisa mempertanggungjawabkan karya kita Itu kan Ya itu Itu ya pas Aku ini Di Twitter ya Di Twitter ini follow Follow akun-akun foto Foto jaman dulu Jadi Fotografer-fotografer Tawas Ya Arben Rambe Oke Arben Rambe Aku pernah ikut seminarnya Pak Arben juga itu Arben Rambe itu gila Dia foto Produk Foto 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 Humanist Foto 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 itu Sangat bercerita Foto Aku emang banyak Di Twitter ini Follow Foto 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 Mantan wartawan juga Beliaunya kalau enggak salah kompas dulu aku dikasih cerita juga kalau kamu motret nggak becus ya ditendang kamu salah satu yang aku following adalah jarang FCH ini adalah warnawan yang sudah pendil sejak 1994 ini salah satu favoritku di titer karena dia selalu posting dengan foto-foto yang ekonik bahas-bahas foto yang aman banyak sih foto-foto salah satu juga polo polo bis disini mereka mencerita dengan bis zaman dahulu transportasi zaman dahulu seperti apa bis-bis zaman dulu kalah atau transportasi zaman dulu kalah seperti apa perbandingannya ya perubahannya dengan sekarang ya mas aku memang sering searching di Twitter lihat ini foto-foto terutama foto-foto lama sama foto-foto perang karena aku suka sih foto-foto perang ini cuma kalau mau motret perang kok pedih iya bener-bener semua ada resikonya ya hehehe bal-balannya kadang ya nggak bisa perang kan hehehe aku pernah motret wah belum ada diampilkan disini iya jadi aku motret persis lawan apa ya persis para penelit itu chaos benar-benar chaos di Solo tidak ada yang meninggal hmm kalau nggak salah Marta Pura mungkin bukan ya oh iya Marta Pura ini cimpiari kalau Banten itu hahaha ada di laptop iya bener ya nah lain waktu mungkin kita membuat konten lagi yang mungkin khusus persis mungkin untuk persis Solo aja hahaha kalau khusus persis kamu harus undang beberapa teman-teman yang pernah terlibat di persis Solo terlibat di persis kalau di summernya apa itu ada Babi mas Babi mas Babi tapi sekarang mas Babi ada di PT Liga Indonesia lalu dia kerja disitu hmm kalau mas Babi nggak bisa kamu bisa ke mas Ganden hmm mas memang terus ASI iya penelitian ASI itu persis persis milenial macam sekarang itu kamu bedah buku eh bedah buku bedah ilmu sama ASI itu harus itu ada salah satu RG favorit saya sekarang oke jadi Pak Murid ya dulu mungkin ASI ngidolain mas Nindar sekarang gantian mas Nindar juga hahaha ada siapa lagi ya ada fotografer zaman dahulu itu Ajiwai Onganismo kurang tahu sih saya itu dari teman-teman mas Med dan mas Nanang Radia hmm itu benar-benar persis lama-lama oke Mas Nindar kita udah 20 foto ya udah 1 jam ternyata udah ngobrol-ngobrol juga mungkin teman-teman juga yang nonton sambil ngantuk juga ngantuk juga tapi nggak masalah kalau yang suka foto mungkin bener-bener mencermati gitu lah bener-bener pengen tahu apa dibalik yang ia kerjakan karyanya gitu kalau dari Mas Nindar apa bisa nyimpulin yang kita diskusi ini tadi Mas tentang karya foto foto ya itu tadi balik karya foto itu seni hmm jadi foto itu nggak bisa dibayar dengan apapun hmm karena seni ya hmm jadi nilainya tidak terbatas misalnya aku mau lihat ini itu tadi ada orang kaya ternyata fotonya suka kamu dibayar 1 juta hmm tapi ada orang yang seperti kita ini oh ada foto berapa 50 ribu dibayar hmm it's ok karena itu seni ada yang mas fotonya gratis saja gitu ya bisa itu untuk humanisme nah humanisme kayak tadi cari ting cari ting cari ting kita misalkan ada gempa ada ini kita potret iya kita aku sangat potret iya kita buat foto di sana hmm jadi sebuah karya foto itu adalah sebuah cerita sebuah sejarah yang dibuat baik kita sebagai pelaku foto ataupun kita sebagai objek foto kita pasti punya cerita dan punya sejarah dibalik sebuah sejarah yang dibuat hmm pasti hmm kayak fotonya mas yang jelasin kan tak lihat lama-lama semua kan iya karena itu salah satu sejarah proses saya pemotret dan cerita saya saat pemotret kan gak mungkin aku cerita aku disini aku ini lah karyamu apa hmm benar benar pemotret iya lah karyamu sebagai foto foto itu lah itu jadi karya foto mungkin bercerita mungkin ya sejarah bagi saya hmm oke oke mungkin cukup itu Mas Nendar yang bisa kita sampaikan siap sama-sama kita matur mungkin nanti kedepan juga banyak yang bisa dibuat untuk konsep kayak gini kita buat apa lagi ya nanti ya apa ya nanti ditangguh aja ya teman-teman ya oke mungkin gitu teman-teman kita ngobrol-ngobrolnya sharing sama Mas Nendar tentang karya foto itu tadi banyak banget 20 foto dengan setiap cerita ada maknanya disitu dari saya sendiri dari Mas Nendar mungkin teman-teman khususnya juga fotografer juga mungkin baru menyadari sekarang dibalik karya foto itu ada latar belakangnya gitu loh gak hanya sekedar yaudah motornya jebret hilang fotonya enggak foto apapun kayak ini tadi fotonya Mas Nendar mungkin keren-keren semua foto secara ini ya apa ya kayak motret liga di lapangan komersilnya tinggi gitu loh kalau foto kan lebih ke luar itu topiknya beda foto itu semua sama ya entah itu kamu motret liga atau kamu motret pantun atau kamu motret apa itu saya foto sama yang sama yang membedakan itu adalah bagaimana kita bergerak mempunyai hati untuk motret itu jadi semua itu sama-sama bagusnya karena seni seni itu kalau kita bilang seni semua bagus yang membedakan adalah cerita ceritanya yang berdapat gitu oke itu tadi teman-teman kita ngoprolnya mungkin itu dulu kita sambung lagi di lain waktu tetap support channelnya Gulfoto juga dan sukses selalu maturnuh oke masih entah